Pasangan yang memilih bercerai menunjukkan tren yang terus meningkat. Angkanya naik sekitar 15 hingga 20 persen per tahunnya di Indonesia. Lantas benarkah masalah yang dihadapi pasangan zaman now lebih kompleks? Menikah merupakan bentuk hubungan yang tidak terbatas oleh waktu. Bahkan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. Menjalani kehidupan pernikahan juga butuh kesiapan mental dari masing-masing pasangan. Dengan adanya komitmen diharapkan perceraian tidak terjadi dalam sebuah hubungan. Cerai memang ada dalam kamus kehidupan berpasangan. Namun perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir yang ditempuh ketika segala upaya menyelamatkan pernikahan gagal dilakukan. Namun faktanya justru saat ini perceraian naikian marak terjadi di kalangan selebriti. Berita perceraian di kalangan artis rasanya sudah tak asing. Seolah kata cerai dan berganti pasangan merupakan hal yang biasa di dunia keartisan. Sejumlah artis Indonesia harus menghadapi perceraian dalam rumah tangga. Bahkan bukan hanya pernikahan yang sumur jagung, selebriti yang sudah menjalani bahtera rumah tangga puluhan tahun pun tak sedikit yang memilih perceraian. Kasus perceraian pada selebriti selalu menjadi perbincangan publik. Banyak yang dipublikasikan dari kasus-kasus tersebut, mulai dari hak asuh anak, harta gonogini, hingga perseturuan yang mewarnai perpisahan mereka. Dan berikut beberapa kasus perceraian artis yang pernah menjadi serotan. Gracia Indri dan David Noah. Perceraian mereka memang cukup panjang dan menyita perhatian publik. Bahkan kedua pihak saling menuding, pasangannya telah melakukan KDRT. Ademaya dan Ibnu Jamil. Setelah beberapa kali mencabut gugatan cerai, akhirnya Ademaya dan Ibnu Jamil sepakat memilih berpisah setelah membangun rumah tangga selama 12 tahun. Opik dan Dian Rosita Ningrum. Kertaka rumah tangga penyanyi religi Opik dan Dian bermula setelah Opik diketahui menikah lagi. Istri kedua Opik merupakan perempuan yang cukup dekat dengan Dian. Akhirnya drama perceraian Opik dan Dian resmi di Ketok Palu 24 Juli 2018. Suley dan Lina. Perceraian komedian Suley dan Lina menjadi salah satu pemberitaan yang menghebohkan publik. Banyak yang menyayangkan perceraian mereka, namun keduanya harus resmi berpisah pada 20 September 2018. Giselle dan Gading Martin. Selalu terlihat mesra dan harmonis, namun siapa sangka Giselle menggugat cerai Gading. Keputusan mereka untuk berpisah membuat banyak pihak kecewa dan bersedih, namun keduanya sepakat berpisah baik-baik demi kepentingan putri kecilnya Gembita. Keputusan Menteri